Bakal calon wali kota Tangerang Selatan yang juga putri wakil presiden Maruf Amin, Siti Nur Azizah bersama wakilnya, Ruhama Ben mendaftar sebagai peserta pilkade ke KPUD kota Tangerang Selatan siang tadi. Setibanya di gedung KPUD kota Tangerang Selatan, Siti Nur Azizah langsung menjalani serangkaian protokol kesehatan sebelum memasuki gedung KPU. Siti Nur Azizah dan Ruhama Ben datang bersama rombongan pendukungnya, namun hanya 30 orang yang boleh masuk ke kantor KPU Tangerang Selatan. Dalam pilkada kota Tangerang Selatan, pasangan ini diusung oleh Partai Demokrat, PKS, dan PKB. Mendaftar sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh KPU, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, karena itu menjadi satu standar ya pilkada di tahun 2020 ini, termasuk di kota Tangerang Selatan. Nah di sana kami menyampaikan berkas-berkas, dokumen-dokumen, mendaftaran, dan juga sekaligus di tempat yang sama dilakukan verifikasi ya, tidak hanya kelengkapannya tapi juga keabsahannya.